Majelis sahaja yang dimuliakan Allah Pada hari ini adalah hari ke-40 Dimana kita datang untuk mendoakan Atas beberapa hari yang lalu Telah ditinggalkan oleh wakab bolsek Apa kami tercinta Yang telah pergi untuk selama-lamanya Pertama hari ini adalah bersedekah waktu Jam begini ini sudah mepet Bapak Ibu rela mengorbankan waktu di rumah Demi datang mentaziai Sedekah waktu dicatat malaikat rakib dan atif Allah sampaikan niat kita keluarga Ya Allah kami akan melaksanakan doa ta'ziah hari yang 40 Allah hijabah kita semua hadir Dalam keadaan sehat walafir Sedekah yang kedua Sedekah langkah kaki Tadi saya datang dari arah kabupaten Ada yang berjalan dari terminal 42 Saya lihat kemana Ibu ini Jauhnya ternyata sampai ke rumah duka ini Kemudian yang bersedekah selanjutnya Bersedekah rezeki Bersedekah doa Insya Allah Bapak Ibu yang telah bersedekah Dari hari pertama memandikan Mengkafani Menyolatkan Mengantarkan jenazah Allah gantikan dengan umur yang panjang Amin Allah akan gantikan ayah Ibu dengan kesehatan Amin Dan insya Allah Allah berikan tempat yang tinggi derajatnya Almarhum Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan pahala yang besar Bagi kita yang mengurusi jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang mengurusi jenazah Dari awal sampai akhir Maka mereka mendapatkan pahala Bagaikan satu kirab Satu gunung yang besar Allah berikan pahala bagi mereka Nah coba Kalau di atli ke belakang Di sini ada orang tua kita Pak Kiyai yang sudah tua Sudah berapa kali mengurus jenazah Di sini ada senior saya Teman sahabat orang tua Di sini juga ada teman keluarga Sudah berapa kali kita mengurus jenazah Orang tua Tetangga Semang Sahabat Terabat Sudah berapa gunung kita dapatkan Cuma untung pahala tidak dalam wujud yang kelihatan Tapi kalau Allah kasih Pahala dalam wujud gunung yang besar Maka bumi tidak akan cukup menampung Semua gunung-gunung pahala-pahala kita Bumi akan penuh dengan pahala kita semuanya Dan coba waktikan Kalau seandainya dosa Allah jadikan sebagaimana bau busuknya sampah Maka kita sendiri Tidak akan sanggup mencium bagaimana Busuknya dosa-dosa kita Hadirin wal hadirat Yang dimuliakan Allah Almarhum Berumur sekian tahun Beberapa waktu kemarin Saya mengisi juga tazia Atas meninggalnya seorang suami Yang mau pergi bekerja ke kantor Begitu dibangunkan oleh istrinya Suaminya sudah membujur kaku Tidak berdaya Adakah mereka yang hidup di dunia Memiliki umur yang panjang Kemudian Allah matikan Ada Siapa Nabi Adam AS Memiliki umur 930 tahun Nabi Adam Bayangkan Nabi Nuh diabadikan dalam bahasa Al-Quran Umurnya Nabi Nuh 950 tahun Bayangkan Kita Umur kita berapa lama Kadang tidak jelas Berapa umur kita Kita ini dalam kehidupan ini Hanyalah bagian daripada Berbuatan baik kepada orang Ketika sudah cukup berzekinya Sudah cukup kehidupannya Sudah cukup semua urusannya Maka Faizah ja'a A'ajeluhum La Yastakhiruna Sa'ad